Dan di pesawat ini ada tiga orang yang menjadi korban. Kita akan menghubungi reporter TV One Adi Mulya untuk memperbarui informasi bagaimana proses evakuasi terhadap satu korban. Selamat sore Adi Mulya. Adi bagaimana dengan proses evakuasi terhadap satu korban yang masih terjebak di badan pesawat? Ya baik Adi Tuhan Umroho dan juga pengirsa serta Gina Vita. Ya untuk saat ini memang kami masih berada di TKP dimana ini merupakan lokasi titik jatuhnya pesawat latih yang berangkat dari Tanjung Lesung menuju Bandar Udara Pondok Cabe. Dan untuk saat ini memang evakuasi masih terus dilakukan. Adi Tuhan Umroho di belakang kami ini masih ambulans terus berdatangan untuk mengangkut para korban yang ada tiga orang. Dan perlu diketahui jika pesawat ini merupakan pesawat yang jatuh di lapangan Sunburst BSD City Serpong, Tangerang Selatan. Dan tadi Aditya, Gina Vita dan juga pemirsa jatuhnya pesawat ini tepat pada pukul sekitar jam 2 siang. Untuk kondisi badan pesawat dengan kode PKIFR ini memang terlihat hancur Gina Vita dan juga pemirsa terutama di bagian depan. Dan dikabarkan memang ada korban jiwa yang masih terjebak di dalam yang rencananya saat ini seperti yang Anda lihat proses evakuasi masih akan terus dilakukan berkenaan dengan para korban yang masih ada di dalam. Dan juga rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Tangerang. Dari pantauan kami di lokasi ini terlihat memang petugas kepolisian, kemudian dari KNKT ada juga saat lantas dari Tangsel, saat lantas res dari Tangsel masih berjibaku untuk mengevakuasi korban. Dan di sini para warga masyarakat di lapangan Sunburst BSD ini masih terus memadati tempat untuk melihat dan menyaksikan mengenai pesawat yang jatuh, pesawat latih yang jatuh pada pukul 14 siang tadi. Gina Vita, Aditya Nugroho dan juga pemirsa memang dari sisi-sisi puing pesawat kemudian terlihat sangat hancur. Ini mengindikasikan memang jatuhnya pesawat ini sangat parah keadaannya, terlebih terdapat korban jiwa sekitar 3 orang. Dan hingga saat ini memang untuk penyebabnya yang masih menjadi pertanyaan banyak orang, apa sebetulnya penyebabnya masih terus dilakukan penyelidikan atau penelusuran dari kepolisian. Karena memang hal tersebut bukanlah untuk saat ini memang hal tersebut masih dikesampingkan terlebih dahulu. Karena fokusnya untuk saat ini masih dari, ya untuk saat ini memang fokusnya untuk saat ini memang fokusnya dari kepolisian ini masih terhadap satu korban jiwa yang ada di dalam pesawat. Gina Vita dan juga pemirsa untuk saat ini memang proses evakuasi dari satu korban jiwa yang ada di pesawat latih ini masih terus dilakukan. Dan ini menjadi fokus utama dari para pengevakuasi baik dari kepolisian maupun petugas yang lain masih terus menjadi fokus utama pengevakuasian ini. Ini di samping memang akan dicari tahu nanti penyebabnya apa sebetulnya yang menyebabkan pesawat latih dari Indonesia Flying Club ini jatuh di lapangan sunburst BSD City pada pukul 14.00. Namun seperti Anda saksikan di belakang kami, memang proses evakuasi tentu memakan banyak waktu karena memang bukan hanya dari kondisi pesawat yang hancur dan juga hal tersebut tentu menyulitkan proses evakuasi dari pihak kepolisian. Di samping itu juga ramainya memang masyarakat di sini ikut membuat proses evakuasi sedikit lebih sulit. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik terima kasih Adi Mulya atas informasinya.